Halo dari kelas 7 apa kabarnya semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar Nah kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai bentuk aljabar tapi kali ini adalah bentuk perkalian ya Memahami perkalian Nah langsung saja kita lihat disini perkalian bentuk aljabar Jika A ini X ya A dikali X tambah B Bentar ini hasilnya bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan A dikali X A dikali X kita jangan lupa kurung ditambahkan A kali B A kali B Oke sehingga hasilnya A kali X adalah A X ya adik-adik Tambah A kali B adalah A B Nah ini juga bisa kita tuliskan seperti ini A tidak usah lagi menuliskan kalinya langsung saja dalam kurung X tambah B Ini agar kalian lebih cepat sih mengerjakannya tinggal kalian kalikan seperti ini A X A kali X adalah A X tinggal A kali B ini selalu ada tambah A B ya Jadi tergantung kalian bisa pelan-pelan dulu menggunakan cara yang ini Atau kalian langsung mengalihkan dari bentuk yang seperti ini Kita langsung saja masuk dalam contoh soal agar lebih paham ya Nah disini ada soal 2 dikalikan X tambah 5 Ini ada 2 soal ya Ini soal pertama Ini soal kedua Ini soal pertama Ini soal kedua sebenarnya adik-adik Nah kita kerjakan dulu satu persatu Jika yang ini ya Soal yang pertama Oke 2 dikalikan X tambah 5 Ini hasilnya oke sebentar Kita bisa menuliskan tadi ini sama artinya dengan 2 Dikalikan X tambah 5 ya adik-adik Tinggal kita kalikan 2 kali X 2 dikalikan X Kemudian ditambah 2 kali 5 ya Nah hasilnya adalah 2 X tambah 2 kali 5 adalah 10 Sekali lagi kalian jangan keliru dengan X dengan kali ya Lambang kali Makanya sebenarnya kali ini bisa kalian ganti dengan lambang titik Tapi itu tidak jadi masalah deh Oke yang penting kalian bisa menjumlahkan dengan benar meneliti Sekarang kita lihat soal kedua Oke tadi jika 2 dikali X kurang 5 Ini bisa kita tuliskan kalinya gak usah lagi Seperti ini langsung X kurang 5 Oke caranya sama Kita kalikan dulu 2 kali X 2 kali X Ditambah Ini ya 2 kali ini min 5 Ini ya agak kecil aja biar kalian nanti gak salah Min 5 2 kali min 5 Nah hasilnya adalah 2 kali X adalah 2 X 2 kali min 5 adalah Tambah min Min 2 Ini kali tadi adik-adik ya Bukan X Min 10 ya Min 10 Sehingga hasilnya adalah 2 X kurang 10 Ini kalau tadi bentuknya yang X tambah 5 2 X tambah 5 Ini untuk Soal yang 2 kali X kurang 5 Gampang ya Nah sekarang kita lihat Bentuk yang berikutnya Oke Ini dia Oke X tambah A Oke ini ya X tambah A dikalikan dengan X tambah B Ini sama bentuknya dengan X tambah A Buka kurung tutup kurung Langsung saja X tambah B Caranya gampang Oke pertama Kita kalikan dulu X dikalikan X Jangan lupa buka kurung tutup kurung Kemudian ditambah Sini adik-adik X X dikalikan B Ditambahkan Ini A kali X Ditambahkan Sekarang yang ke sini Ini A Kali B Hasilnya apa? X kali X Adalah X kuadrat Ditambah X kali B Adalah B X Kemudian A kali X Adalah AX Dan A kali B Adalah AB Ya Ini hasil dari Perkalian Yang Tertulis di sini Kita masuk kepada Contoh soal ya Nah Contoh soalnya Misalnya di sini Jika X Tambah 2 Dikalikan Langsung saja dengan X Tambah 3 Ya Ini soal Contoh soalnya Kita langsung menggunakan Yang ini Tidak usah pakai kali di sini Oke Langsung saja Kita dekatkan X Kali X X X dikali dengan X Ditambah Di sini X dikali dengan 3 X kali 3 Tambah Kemudian yang ini 2 Dikalikan X 2 Dikalikan X Tambah Di sini 2 kali 3 2 kali 3 Sehingga X kali X Adalah X kuadrat Ditambah X kali 3 Adalah 3X Tambah 2 kali X Adalah 2X Nah Kemudian 2 kali 3 Adalah 6 ya Adik-adik Kemudian Ini kita Sederhanakan Karena adalah Suku yang sejenis Berarti X kuadrat 3 tambah 2 Adalah 5X Ya Ini Suku sejenis Kemudian Tambah 6 Ini adalah Hasil Dari Perkalian X tambah 2 Dikalikan X tambah 3 Nah Sekarang Kita lihat Kalau Ini ada yang Minus ya Bukan X tambah 2 Tapi X Minus 2 Misalnya Langsung saja Kita Coba X Kurang 2 Dikalikan Dengan X Kurang 3 Oke Kita lihat Disini Ini Ada contoh Yang lain Kita hapus Terima kasih Oke X dikalikan X Tulis lagi ya X dikali X Ditambah Kemudian X dikalikan Min 3 Adik-adik ya X dikalikan Min 3 Ditambah Min 2 Kali X Tulis Min 2 Dikalikan X Tetap Tambah Sekarang Min 2 Dikalikan Min 3 Ya Min 2 Dikalikan Min 3 Hasilnya Adalah X Kuadrat Ini X kali Min 3 Berarti Min 3 X Adik-adik Kemudian Ini Min 2 X Karena Tambah Min 2 Kali X Adalah Min 2 X Langsung saja Berarti Disini Min 2 X Min 2 Kali Min 3 Adalah Plus 6 Adik-adik Oke Nah Ini Kita Sederhanakan X Kuadrat Ini Adalah Suku Sejenis Min 3 X Kurang 2 X Kita Punya Utang 3 Kita Utang Lagi 2 Berarti Utang Kita Adalah 5 Berarti Min 5 X Kemudian Tambah 6 Oke Ini Adalah Hasil Dari Perkalian Ini X Kurang 2 Dikalikan Dengan X Kurang 3 Gampang Adik-adik Bagaimana Kalau Contoh Terakhir Jika Seperti ini X Kuadrat Tambah 1 Ini Dikalikan Dengan X Kurang 2 Ini Contoh Yang Lain Karena Tidak Hanya X Atau X Kuadrat Nanti Bisa Pangkatnya 3 Atau 4 Dan Sebagainya Tapi Jangan khawatir Tetap Gampang Kita Lihat Perlahan Jadi X Kuadrat Dikalikan X Caranya Sama Kemudian Yang X Kuadrat Ini Dikalikan Min 2 Jangan Lupa Tambah X Kuadrat Dikali Min 2 Kemudian Tambah Kita Sekarang 1 Kali X Tambah 1 Kali X Kali X Kemudian Yang Ini 1 Dikalikan Min 2 1 Dikalikan Min 2 Ini Kali Sehingga Hasilnya Di sini X Kuadrat Kali X Adalah X Pangkat 3 Ditambah Ini Berarti Min 2 X Kuadrat Tambah 1 Kali X Adalah X Adik 1 Kali X Dan Ini 1 Kali Min 2 Adalah Min 2 1 Kali Min 2 Seperti Ini Sehingga Kita Lihat Di sini X Pangkat 3 Di sini Dikurangi 2 X Kuadrat Tambah X Kurang 2 Adakah Suku Yang Sejenis Tidak Berarti Hanya Sampai Di sini Sebentar Kita Lihat Dulu X Pangkat 3 Kurang 2 X Kemudian Tambah X Kurang 2 Oke Kalau Kalian Masih Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tuliskan Pada Kolom Komentar Sampai Bertemu Pada Matri Selanjutnya Salam Salam Selanjutnya uk Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan